Intro Memirsa Bali TV dimanapun Anda berada kembali Anda berjumpa bersama saya Winata dalam program Bali Post Talk Kali ini saya akan mewajarai Bapak Doktor Ketut Putra Erawan Beliau akan dimisi fisik UNED dan sebagai juga Direktur Eksekutif Institute for Peace and Democracy Jadi yang mungkin banyak juga dikenal kalau ada eventnya adalah Bali Demokrasi Forum Beliau ada yang di belakang melayarnya Dan kita akan berbincang sedikit tentang perkembangan politik menjelang pilkada serentak 2020 Nanti akan dibelar 9 Desember Seperti apa konstelasi politik dalam konteks Bali tentunya Kita langsung sabar dulu Pak Erawan Om sosial itu Pak Erawan Sosial itu Dina Pekika terus sehat ya Iya Semakin mudah saja saya lihat Lama saya tidak bersumpah dengan beliau Dan selama ini seperti dibergerak di bawah tanah gitu ya Kalau kita bicara tentang politik Bali jelang pilkada ini Apa yang Pak Terti lihat Karena kan PDIP ini agak dominan Dan tidak mengeluarkan rekomendasi sampai saat ini Ini apa yang Pak Terti baca ini dari gerakan politik di baris Kan sangat wajar ya Kalau yang sedang kuat dan berkuasa itu Memang lebih bersifat bertahan ya Bertahan ya Lebih semacam apa ya Memberikan orang Ya silahkan Anda keluarkan jurus dan segala macam Saya punya kalkulasi yang Yang lebih Signifikan segala macam Tapi Begini Itu justru menyadarkan kita Ada satu fenomena yang Di Republik ini Di demokrasi di Indonesia itu harus diperbaiki Karena kok Rakyat itu menunggu Rekomendasi dari partai-partai Dan menjadi penonton dari proses itu Itu hak mereka Tapi Apakah itu tidak menimbulkan pertanyaan Tentang Kedaulatan di tangan rakyat Yang menunggu Rekomendasi partai Itu dua Dua term yang menurut saya kontradiktif Jadi memang Terlihat sekali bahwa Dalam konteks seperti sekarang ini Rakyat tidak lebih dari hanya penonton Itu yang persoalan menurut saya Yang harus kita cari akarnya Sehingga Kita bisa kembalikan Satu hal Yang sangat signifikan Yaitu Keterputusan Saya kan bicara dengan Anda Beberapa waktu lalu Tentang Keterputusan gitu ya Demokrasi diskonek gitu Bagaimana Demokrasi yang Elan vitalnya adalah Gerakan sosial Ingin yang mengubah Membuat rakyat menjadi yang Memiliki kedaulatan Dan pemimpin itu Tunduk kepada kehendak rakyat Kok Terputus itu Menjadi Aktivitas rutin memilih pemimpin Dengan rakyat hanya menunggu Dan menjadi penonton Spektator itu Dari proses politik Itu yang menurut saya Harus dicari Persoalannya Kenapa itu muncul Dan kenapa itu menjadi normal Kalau kita ngomong Senang normalitas ya Sepertinya itu hal yang normal Masyarakat juga tidak merasakan Hal yang aneh ketika Walaupun disuruh menunggu Siapa yang Dan yang menentukan juga Bukan rakyat Tapi pimpinan partai politik Yang menentukan siapa Calonnya kan Itu sebenarnya tidak normal Saya anggap itu tidak normal Karena bagi saya Yang justru normal adalah Ketika Rakyat juga tidak diam Ada manuver-manuver Yang ditangkap oleh beberapa Partai alternatif ya Mereka menawarkan Berbagai konstelasi baru Untuk Mempertanyakan ini Dan di dalam tubuh PDIP sendiri Kan ada gerakan-gerakan Alternatif juga Yang mencoba Menawarkan otonomi Secara politik ya Itu menurut saya positif Gerakan-gerakan tersebut Jadi ada alternatif-alternatif Sehingga pusat Harus mengkaji benar Rekomendasi dia Apakah Apakah itu memang Sesuai dengan kehendak rakyat Jangan hanya sekedar kalkulasi menang kalah Waktu melihat ada gerakan-gerakan itu Di PDIP Ada upaya untuk bagaimana Memberikan Katakanlah Sedikit Tidak Harus sama dengan pusat Itu yang menurut saya positif Ada yang seperti itu ya Ada Ada upaya-upaya tersebut Artinya tidak hanya tunduk pada Ketua partai di pusat gitu ya Kan Kalau kita lihat Tokoh-tokoh yang Dicalonkan oleh partai lain kan Sebenarnya banyak yang Kadar PDIP ya Yang Menyeberang ke tempat lain Atau menjadi Alternatif Atau Segala macam Sebenarnya kan Rakyat harus diberikan Pilihan Tapi kalau tidak ada pilihan kan Tidak pemilu lagi Kalau menurut saya Jadi yang namanya Calon tunggal itu Sesuatu yang harus dihindari Jangan sampai terjadi Iya Kenapa Karena Saya pernah Saya ngobrol dengan Anda tadi Soal bahwa Yang namanya Pemilu itu Sebenarnya kan Mengubah Kedaulatan rakyat Menjadi 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 Number kan Menjadi Apa Voting ya Tingkah laku memilih Tingkah laku memilih Tetapi Dalam tingkah laku memilih itu Sebenarnya Mengajar wantah dua hal Yaitu Kedaulatan rakyat Dan Ini Keterbentukan rakyat Terhadap apapun Hasil dari Kedaulatan itu sendiri Jadi Pelaku voting itu Tunduk kepada Rakyat sebenarnya Nah Itu Tunduk pada rakyat Iya Ya itu Kalau 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 Rakyat tidak disuguhkan Alternatif Dia kan tidak bisa memilih Oke Kalau dia tidak bisa memilih Kan dia hanya bisa mengakses Atau mengevaluasi Nah proses evaluasi itu Ya Terlalu mahal Dalam wujud Berkata Tapi kalau betul Kemudian ada Katakanlah Saya tidak Apakah ini calon-calon alternatif Atau apa Tapi paling tidak Ada yang menantang PDIP Dengan koalisi Golkar dan Negeng Kawan-kawannya Katakanlah begitu Apakah ini bagian juga Bagaimana Partai politik Di luar PDIP Mencoba untuk menjuguhkan Calon-calon alternatif Tapi apakah kemudian kuat Cukup kuat tidak Untuk melawan Isunya bukan kuat Atau tidak ya Justru menurut saya PDIP harus bersyukur Karena dia Menyumbang terhadap proses Ini Demokrasi Elektoral Jadi kalau PDIP Melihat sekarang Ada alternatif Dia tidak hidup Sendiri Itu yang Mekanisme demokrasi Yang harusnya Dia bayangkan Apakah calon-calon Alternatif itu Cukup kuat Atau tidak Saya lihat Ada beberapa Kabupaten Yang menampilkan Kemungkinan-kemungkinan Alternatif tersebut Dan Itu yang harus Diberi ruang Untuk melihat Karena apa Kalau Kalau seandainya Membayangkan Pilkada itu adalah Kebukaan politik Demokrasi gagal Jadi Sebenarnya Kalau Pilkada itu Ingin Mengejawantahkan Kesuksesan Sebuah demokrasi Ada aspirasi Rakyat merasa Dia bisa Mengubah Mengubah Dia bisa terlibat Dalam proses perubahan Dan ada alternatif Yang muncul Dalam proses itu Dan dia bersama Dengan proses itu Tapi yang terjadi sekarang Pada politik Katakanlah secara nasional Dan kita lihat juga Di Bali Justru yang lebih Menentukan Bukan rakyat Tapi partai politik Apakah patah terjadi dengan Nah itu Itu yang menurut saya Harus dicari Dimana masalahnya Kok sampai Seperti itu Kan gitu kan Kenapa Kedaulatan rakyat Menjadi Kedaulatan Partai politik Dan Kenapa Zaman-zaman Proses perubahan Itu tidak mengejawantah Menjadi Kelembagaan Yang membuat Lembaga-lembaga Populer Yang menentukan Arah Perdebatan Partai politik Tersebut Nah Memang 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 itu 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 persoalannya Sangat besar Di dalam Demokrasi Representatif Ya Representatif demokrasi Yaitu Kita membutuhkan Institusi Yang Accountable Yang Bisa Mengurus Rakyat Segala Macem Tapi pada saat Yang sama Kita tidak Membiarkan Dia Berdiri Sendiri Sebenarnya Demokrasi itu Disebutnya Diarki Diarki itu Artinya Gini Ada Pemerintah Ada Politik Yang membuat Kebijakan Tapi ada Publik Dengan Kedaulatan Rakyat Yang berdiri Di sampingnya Dia tidak Hilang Dan lebur Menjadi Proses Pemilu Proses Pemilu itu Mengindikasikan Rakyat itu Sebenarnya Ada Tapi yang terjadi Sekarang di Indonesia Karena Rakyat yang Menjadi Balancenya Negara Dan Kekuasaan Ini Hilang Lebur Di dalam Ini Konstituen Apa yang menjadi Penyebabnya Apa yang menjadi Penyebab Kesalahan itu Yang proses Transisi Institutionalisasi Pada Waktu Tahun 98 Itu kan Terjadi Proses Dimana Apa Kegempitaan Kita Kedaulatan Rakyat Di luar Sistem itu Tidak Mengejawantah Kedalam Aturan Main Prosedur Yang Dikawal Dan Memberi ruang Terus-menerus Kepada rakyat Untuk Untuk Mengontrol Biasanya Ada tiga cara Untuk mengontrol Satu Opini Umum Dua Diskurs Perdebatan Dalam tubuh Publik Dan segala macam Yang ketiga Adalah Institusi-institusi Lembaga kritis Ya Civil society Media Dan segala macam Dari tiga itu Semuanya hilang Kampus juga Termasuk Termasuk Civil society Bukan Ya hilangnya Karena dia Kehilangan Entitas Dan fitraha Awalnya Ya Kampus sibuk Ngurus Murid Dan segala macam Sibuk Ngurus Mahasiswa Dan bisnisnya Tidak sempat Berpikir bahwa Ini adalah Lembaga yang Harusnya Menjadi buffer Kekuasaan Jadi Nah Dialog Tentang Dimana Masalah ini muncul Itu menurut saya Sangat penting Dilakukan Dan saya sangat Berterima kasih Anda memulai Memunculkannya Karena Ketika Mempertanyakan Pilkada Itu Sebuah Normalitas Yang harus Digugat Satu Misalnya Kenapa kita harus Menunggu rekomendasi Partai tanpa Partai Sementinya Kedaulatan rakyat Itu tidak ada Kedua Kenapa Rakyat menjadi penonton Dari proses itu Dan ketiga Kenapa Pengikut Rakyat menjadi pengikut Yang setia Dalam Pertarungan politik Tetapi Tidak menjadi hakim Dari proses itu Jadi Kalau begitu Bagaimana kita Menyebut demokrasi kita hari ini Salah jalur kah Atau Salah apa ini Demokrasi Disconnect Demokrasi yang Tidak nyambung Berarti nanti Pilkada serentai Dan lebih Hanya sekedar memilih Pemimpin Pemimpin itu pun Calon-calon ini Hanya ditudukan oleh Partai politik Rakyat hanya Contoh ke TPS Mencoblos gitu aja Berarti Itu Perdebatan Pengembalian lagi Etnitas Sebenarnya Apa secara Filosofis Pemilu itu sendiri Rakyat harus diapakan Meskipun itu Normatif ya Itu sangat penting Karena itu Mengubah Imajinasi kita Tentang pemilu Jadi kalau kita Tidak punya Imajinasi yang tepat Tentang pemilu itu apa Ya kita Menganggap Yang ini normal Tapi ada juga Persoalan yang mengatakan Bahwa Memang karakter Rakyat kita Kita lah Kita kan rakyat Indonesia lah Bukan rakyat kita Rakyat Indonesia Apalagi Bali mungkin Tidak memiliki karakter Tidak cocok dengan Karakter demokrasi Sebenarnya Masa tol Patron client Ini ada yang mengatakan Ya itu sudah demokrasi Hanya seder Sebagai Sebuah Apa kan Ritual Tidak pada Substansinya Tapi proseduralnya Tapi proseduralnya Saja Apapun setuju Dengan Pernyataan seperti itu Prosedur yang Mengabdi Kepada Karakter dan nilai Yang Demokratis Itu yang Saya setuju Jadi dia bukan Prosedur memilih Pemimpin Lepas Tapi pemimpin itu Dipilih untuk apa Untuk ngabdi Kepada rakyat Nah Pertanyaan Anda Apakah secara Kultural Secara historis Kita siap Untuk demokrasi Cocoknya Zaman Zaman Perjuangan dulu Itu lebih dari Dari segala Bentuk demokrasi Kalau Perkemerdekaan Ya Karena Apa Karena kita Tidak membolehkan Orang lain Menginjak Hak dasar kita Hak untuk Merdeka Hak untuk Menyuntukkan hidup Hak untuk Setara Segala Itu fondasi Kenapa Pahlawan kita Mengorbankan jiwanya Ya Karena Mereka menganggap Nilai itu Harganya lebih mahal Dari Jawa Satu Dua orang Yang harus Dikorbankan Jawa mereka Jadi Kalau kita Merefleksikan Apakah Indonesia itu Cocok atau Tidak Dengan demokrasi Yang Yang tepat Kata Matiasen adalah Apa Apakah Satu negara itu Tepat Untuk demokrasi Bukan Demokrasi tepat Atau tidak Untuk mereka Karena demokrasi itu Sesuatu yang Sangat Manusiawi Jadi Penghormatan terhadap Hak dasar orang Untuk bisa hidup Dan dihormati Itu Kalau menurut saya Sesuatu yang Sangat penting Itu ada Dimanapun Itu terjadi Dan Proses pilkada itu Mengingatkan kita Terus menerus Terhadap itu Itu yang hilang Dan itu yang harus Menjadi perhatian Buat Bali juga Dalam pemilihan Jadi Harus dikawal Jadi Jangan Oke Jangan melihat Partainya saja Tapi memang betul-betul Harus melihat Siapa yang dicawarkan oleh partainya Tapi yang terjadi apa Kadang-kadang yang dilihat adalah Partainya menjalankan siapa Bahkan Siapapun yang dicawarkan oleh partainya Masih menang Sebenarnya gini Proses pemilu itu Baru sah Dan Legitimate secara filsafati Kalau ada kondisi-kondisi Di luarnya Yang demokratis Kalau tidak Dia jadi proses milih Pemimpin itu Dia lepas dari Bangunan Dimana dia dibangun Nah Yang entitas Yang mewadahi Proses demokrasi ini sendiri Ya Itu adalah satu Yang saya disebut Seringkali dengan Demokratik politik Yaitu Hak Rakyat Dan Ya Dan proses Yang melibatkan rakyat Dan proses itu Memang tidak Tidak Apa ya Retorik Dia adalah proses jangka panjang Untuk Untuk dicari Wujudnya Kedepan Dan Dan Kalau Kembali lagi ke poin tadi Apakah Apakah rakyat Indonesia Itu bisa Diajak ke sana Bisa Asal berani Mempertanyakan Normalitas tadi Jadi masih banyak tantangan juga ya Sangat banyak Baik Karena waktu Banyak hal sebenarnya Bisa digali dari Pak Tutut Raya Rawan ini Berkaitan dengan Nilainya demokrasi gitu ya Dan Sebenarnya Cukup menyengat kita juga Sebenarnya Sebagai rakyat balik Dalam konteks pikada serentak nanti Jangan hanya tunduk pada Patai politik Yang menyodorkan calonnya Kemudian seolah-olah Calonnya itu adalah Yang terbaik Padahal Masih banyak orang-orang terbaik Yang harusnya juga Bisa muncul dari rakyat Dicalonkan oleh rakyat Melalui patai politik Kita harusnya bukan Diputuskan dari pemerintah pusat Ya sekarang terserah Kembali kepada masyarakat Apakah akan dewasa Dalam berpolitik Berdemokrasi Atau hanya ikut Ritual sekedar saja Kemudian tidak ambil pusing Dengan siapapun yang menjadi Tapi Kalau itu yang dilakukan Maka kita semua akan rugi Ya betul ya Dan pemilu gagal Pemilu gagal Demokrasi juga gagal Baik demikian Mungkin lain tel kita bisa Sabung lagi Dialog kita dengan Pak Ketut Putra Raya Rawan Tentang Demokrasi Tentang perkada Di waktu yang lain Demikian Balipostok kali ini Saya ucapkan terima kasih Sampai jumpa di Balipostok berikutnya Selamat menikmati